ini kita kedatangan Honda Jazz ya Honda Jazz keluhan mobil nyedat-nyedat sering terjadi ya guys jadi pengerjaan yang sudah dikerjakan ganti membuah bensin ganti busi asli semua jadi ini kita tes juga masih nyedat dia ini kita tes drive dulu ya nah untuk Honda sering terjadi seperti ini ya guys dia di RPM di kecepatan 40 30 20 gitu dia udah jendak-jendaknya nah ini udah mulai jendaknya ya di belanda Hai diantara 20 30 dah tersenjendaknya bila teman-teman yang terjadi seperti ini udah capek nih kemana-kemana kemana-mana kerjain bongkar sana bongkar sini dan pindah ganti bengkel nah nanti kita kasih tahu cara tipnya ya Hai tip cara perganti cara menghilangkannya tapi ada part yang harus kita ganti tapi kalau untuk memastikan nah ini gas ya untuk memastikan boleh caranya gampang nanti kita lihat ya nah ini karena udah terasa nyedat-nyedat Oke ini kita buka dulu nanti sensor yaitu kita lihat sensor O2 nya ini sebenarnya yang bermasalah sensor O2 nya kita buka lengkap mesin ini kita di jalan ini ya guys di jalan bentar kita skip dulu bentar nah ini dia guys yang perlu kita cabut adalah sensor oksigen yang di atasnya ini kita cabut gampang aja nih kita buka dulu kepnya dari sini yang belakang ini ya stop lalu buka kita keep yang ini di tekan Oke ya lepasin ya kita biarkan aja lu disini nah ini kita buka ya kita pasang oke lalu kita tes di depan oke nah kita tes hidup sampai cek engine nya menyala terus ya ini mati tapi kita biarkan dulu sampai hidup aja hidup juga ya guys tapi nanti kita matikan lagi di on ya sudah hidup ya ya sudah hidup ya oke siap kita jalan kita hidup ke arah si kita jalan nah ini untuk Honda Jazz 2016-2017 nih ya guys ini sudah ada perubahan ya guys ini untuk dia jalan aja awalnya aja nih nah udah mulai ya ini udah nggak ada jadi permasalahannya ini di sensor oksigen jadi mulai sudah mulai melemah banyak di YouTube YouTube lain mungkin bisa di di kerjain cuma saya nggak begitu maksimal tetap kita harus ada pergantian aja sih nah ini aja kita pelan ini maaf ya ini videonya agak panjang sedikit karena biar eh testimoni nya kita dapat bener ini kita masuk di transmisi G3 ya nampak nendaknya oke 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 nah untuk sekarang ini sudah dibilang tergolong normal untuk kondisi mesin tidak nyendat lagi tetapi yang harus kita ganti adalah sensor CO2 nya yang di atas ya nah ini buat teman-teman yang sering terjadi nyendat-nyendat yang tidak hilang juga sudah capek sana kemari oke nah ini solusinya ya kita berbagi pengalaman saya juga berbagi pengalaman pelajaran jadi cukup berbagi saya juga untuk pengingat juga oke salam Hai graha dari graha servis mobil jalan Geperta hujung Medan Helvetia oke sehat selalu semoga bermanfaat